sima UI 2009 kode 914 kombinasi dari reaktan mana yang akan menghasilkan tegangan paling tinggi berdasarkan potensial karakter standarnya ada potensial reduksinya ada tiga kemudian ini harga n0 nya nah katanya kombinasi dari reaktan berarti ini setiap option ini adalah sebagai reaktan reaktan itu adalah yang letaknya di sebelah kiri gitu ya jadi yang letaknya di sebelah kiri Oke langsung saja di solusi Saintec solusinya adalah seperti ini katanya disitu pertanyaannya adalah yang menghasilkan tegangan paling tinggi berarti kalau nanti dia menghasilkan tegangan paling tinggi berarti kita cari yang eno selnya tinggi nah rumus mencari eno sel itu adalah eno reduksi dikurang eno oksidasi anoda dikurang atau da gitu ya katoda reduksi anoda oksidasi katoda dikurang anoda gitu ya oke nah ini dia sebenarnya triknya si muda itu caranya adalah gini kita buat triknya dulu baru nanti penjabarannya ya biar supaya paham jadi kalau triknya itu sebenarnya muda nah kalau ada suruh cari potensial paling tinggi berarti kita urutin dari derik volta dulu nah derik volta itu kita mulai dari enol yang paling kecil sampai enol yang paling besar nah yang kekiri nanti dia mengalami oksidasi yang ke kanan berarti nanti dia reduksi kan ini nanti dia sebagai anoda ini katoda maka disini katoda kurang anoda boleh juga nah kita cari disini enolnya yang paling kecil mana yang ini ya min 0,41 siapa itu min 0,41 ada si CR ya kan berarti disini ada si CR berarti kita tuliskan ada si CR 3 pos kemudian habis itu yang paling kecil lagi yang paling kecil ada si SN ya berarti sini ada SN2 pos nah yang terbesar adalah 0,52 berarti ini adalah punya si cu nah kalau pertanyaan yang paling besar berarti kita ambil yang ujung paling kiri sama ujung paling kanan berarti ada si CR yang yang ada CR mengalami oksidasi yang ada cu nya berarti yang mana yang ada CR sama si cu nya nih CUSN CU plus CR ya CUSN SNCR SNCRA berarti ada cu sama CR nya yang yang B berarti jawabannya nanti yang B nah pembuktiannya bagaimana pembuktiannya seperti ini oke kita cek satu persatu kan tadi remusi adalah enol reduksi dikurang enol oksidasi yang A dulu ya kita cek cu pos dan SN2 pos yang tadi katanya step optionnya adalah sebagai reaktan jadi cu pos cu pos itu ada dimana yang ini cu pos menghasilkan cu berarti nanti disini dia menghasilkan cu ditambah SN2 pos yang mana ada SN2 pos oh ini SN2 pos ya di kiri disini ini menghasilkan siapa SN4 pos gitu ya Nah disini kita cek dulu bloksnya ini beberapa bloksnya satu sesuai muatannya ini bloksnya dua sesuai muatannya ini nol sendiri ya kan kemudian disini SNnya dia empat karena muatannya empat betul disini cu mengalami reduksi sedangkan CSN dia adalah mengalami oksidasi ya kan nah tadi kan rumus enol sel adalah enol reduksi kurang enol oksidasi berarti yang A itu enol reduksinya berarti enol sel sama enol reduksi siapa yang mengalami reduksi cu berapa enol cu 0,52 berarti 0,52 dikurang yang oksidasi siapa ini ini oksidasi ya SN ya mengalami oksidasi berapa enol SN ini kurang 0,15 berarti 0,52 kurang 0,15 adalah 0,37 volt gitu ya 0,37 volt nah yang bib itu caranya sama berarti disini cu pos ditambah CR2 pos cu pos ini cu pos ok CR2 pos itu kan hasilnya adalah CR3 pos gitu deh ini satu ini nol berarti ini pasti mengalami reduksi kalau ini reduksi ini pasti dia mengalami oksidasi gitu kan karena dari dua biloksnya ke tiga nah tadi rumus mencari enol sel apa enol sel sama enol reduksi siapa yang mengalami reduksi cu berapa enolnya 0,52 dikurang yang mengalami oksidasi siapa CR berapa enol CR min lagi min 0,41 berarti min kali min pos berarti ini jadi 0,93 volt nah seperti itu jadi kalau yang C yang C yang C misalnya kita cek yang C C U tambah SN4 pos berarti cu cu ini ya hasilnya cu pos berarti sini cu pos tambah SN4 pos mana ini SN4 pos hasilnya SN2 pos berarti SN2 pos eh sorry maaf ini 2 pos ini 2 pos ini dia mengalami reduksi otomatis ini dia mengalami oksidasi nah enol reduksi siapa enol reduksi SN berarti enol sel sama dengan 0,15 dikurang kemudian yang oksidasi cu cu itu adalah 0,52 0,52 oke berarti ini hasilnya minus ya 0,37 volt nah ini hasilnya dia negatif nah nanti cari yang D dengan E dengan cara yang sama ini SN4 ini SN4 menjadi 2 pos berarti turun reduksi berarti nanti dia mengalami reduksi CR2 pos menjadi CR3 pos berarti ini oksidasi berarti ini enol ini nanti 0,15 dikurang 0 min 0,41 nanti hasilnya adalah 0,56 ini SN2 pos ini menjadi SN4 pos berarti oksidasi berarti CR3 pos ini 3 pos menjadi 2 pos berarti reduksi berarti nanti min 0,41 dikurang 0,15 nah seperti itu nanti ya oke maka jawabannya adalah yang B